Halo teman-teman kucing, selamat datang kembali di channel youtube yang suka kucing di video kali ini gue mau share kenapa anak kucing itu pupnya itu lembek teman-teman jadi mungkin kamu pernah ngeliat atau kamu sekarang lagi nanganin kucing yang pupnya itu tidak berbentuk gue tidak ngasih gambaran seperti apa pup yang lembek itu karena memang mungkin terlalu jorok teman-teman kalau misalkan gue liatin ya teman-teman jadi enggak gue liatin kalian bisa bayangin aja lah seperti apa pup kucing yang lembek oke untuk penyebabnya apa kok bisa pup kucing itu lembek terutama ini mungkin yang punya kitten-k kitten kayak gue nih yang usianya belum 5 bulan atau masih-masih sekitar usia 3 bulan ke bawah dan pupnya lembek itu penyebabnya apa sih nah oke yang pertama penyebab kenapa pup kucing itu lembek nih teman-teman itu biasanya diakibatkan dari kualitas makanan yang buruk teman-teman jadi mungkin kamu itu ngasih makanan yang kualitasnya bisa dibilang kurang bagus untuk kucing kamu terus juga yang kedua biasanya itu dari makanan juga nih teman-teman karena kucing kamu itu alergi dengan kandungan yang ada di dalam makanan yang kamu kasih bisa aja mungkin alergi tuna bisa aja alergi ayam atau bisa aja alergi-alergi dari kandungan-kandungan yang lain gitu teman-teman dari makanan yang kamu kasih ke kucing kamu jadi akhirnya pup kucing kamu itu lembek nah terus yang berikutnya penyebab yang ketiga yaitu kucing kamu itu bisa aja meminum air yang kotor jadi air minum kucing di kandang kucing kamu itu wajib banget untuk diganti 1x24 jam meskipun itu tidak habis ya jadi kalau misalkan itu tidak habis tetap harus diganti karena itu bisa dari bakteri-bakteri yang ada di sekitar kandang terus masuk ke dalam minuman kucing kamu dan akhirnya nanti kucing kamu jadi sakit perut dan pupnya pun menjadi lembek seperti itu teman-teman terus yang terakhir nih teman-teman kenapa pup kucing kamu itu bisa lembek jadi biasanya kamu itu mencampur makanan basah dengan makanan kering ya terus mungkin dia itu tidak habis jadi campuran si makanan basahnya itu tidak dihabisin sama kucing terus dihabisin pada posisinya si makanan basah itu udah lama udah berjam-jam dan akhirnya itu menjadi basi nah disitu juga bakteri akan berkembang dari makanan basah yang dicampur dengan makanan kering karena memang makanan basah yang dicampur dengan makanan kering itu sudah tidak bisa bertahan lama jadi kalau kamu mau ngasih ya porsinya harus sedikit karena memang dicampur mudah basi teman-teman nah terus gimana penanganannya untuk pup kucing yang lembek teman-teman yang pertama itu kamu bisa mengganti merek makanan yang kamu kasih ke kucing kamu ketika kucing kamu memang terlihat tidak cocok dengan makanannya yang kamu kasih atau mungkin kamu bisa surpai ketika kasih makanan yang sebelumnya itu pupnya baik-baik aja ketika dikasih makanan yang baru atau merek baru pupnya lembek nah berarti itu udah jelas fix penyebabnya adalah dari makanan baru atau dari makanan yang kamu kasih ke kucing kamu terus berikutnya kamu cek juga kandungan yang terdapat di dalam makanan yang kamu kasih ke kucing kamu misalkan oh kalau misalkan ada tunanya kok kucing gue jadi kayak pup lembek oh kalau misalkan ada ayamnya kok jadi lembek gitu nah dari situ cek dulu kandungan-kandungan apa yang memang cocok dan tidak cocok pada saat kamu kasih ke kucing kamu teman-teman nah untuk yang berikutnya kamu bisa akali juga dengan cara yang mudah seperti ini nih teman-teman kamu bisa campurkan makanan basah dengan agar-agar plant nah jadi agar-agar plant itu kan menganjung banyak serat nah dari situ agar-agar plant akan bagus untuk pencernaan kucing kamu yang sedang bermasalah jadi kamu tinggal seduh aja agar-agar plant seperti nyeduh yang digelas itu juga tidak apa-apa teman-teman yang penting si agar-agar plantnya itu langsung berbentuk kayak semacam agar yang belum jadi kayak gitu lah teman-teman ya kayak agar-agar nah terus kemudian kamu campur ke makanan basah ya kan kamu kasih ke kucing kamu yang sedang mengalami masalah pencernaan terus yang berikutnya yang kedua kamu juga bisa akali dengan minuman probiotik nih teman-teman kayak yakul seperti itu juga boleh diberikan ke kucing yang memang pencernaannya sedang terganggu atau misalkan kalau kamu ada uang ya kamu tinggal beli aja kayak Royal Canin Gastrointestinal atau Royal Canin Digestive Care ID itu bagus banget untuk masalah pencernaan kucing ya teman-teman jadi kamu tinggal amati aja apa penyebabnya dan cara mengembatinya kamu bisa lakukan sendiri di rumah dengan cara-cara yang udah gue share barusan ya teman-teman itu agar-agar plant bagus banget loh teman-teman buat kesehatan pencernaan kucing kamu atau kamu juga bisa kasih yakul ke kucing kamu itu juga bagus oh iya sedikit agak lupa gue penyebab yang biasanya terjadi juga itu karena diakibatkan susu formula yang diberikan ke kucing atau mungkin kamu itu ngasih susu sebagai asupan nutrisi lain selain makanan dan itu bisa juga menyebabkan pupucing kamu lembek nah untuk pemberian yakul ataupun agar-agar plant teman-teman itu bisa di stop atau bisa kalian hentikan setelah ada perubahan di pupucing kamu nih teman-teman misalkan kamu udah kasih dua kali atau kasih sekali ternyata langsung ada perubahan di pupucing itu langsung agak padat nah itu untuk dihentikan aja ya pemberian agar-agar dan juga minuman probiotik untuk kucing kamu itu jadi ya tinggal cek lagi kalau misalkan hari ini dikasih terus nanti sore misalkan pupunya udah berubah bagus itu di stop aja ya teman-teman oke see you next video mudah-mudahan membantu nih buat kamu yang sedang mengatasi dan juga merawat kucingnya yang pupunya itu sedang tidak baik-baik aja ya teman-teman see you next video semoga membantu bye selamat menikmati selamat menikmati